Oke, jadi Bapak-Ibu sekalian mungkin kita hari ini kita akan berbicara out of the hotel box, tapi lebih ke global tourism, seperti yang disampaikan Pak Swa tadi, momentum world tourism di 2020 ini lebih ke pembangunan ruler. Lanjut, Mas Yoko. Ya, seperti kita tahu, manusia saat ini, kemarin aja mungkin kita dapat WA dari teman-teman di Bali, bahwa McDonald's ikutnya, tutup ya Pak Swa, mungkin di tempat yang lain sama. Ini adalah suatu momentum untuk kita rebound ke depannya. Dan next, dari UNWTO sudah men-declare baru 7 September, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa adalah hari world tourism day, jadi kita mungkin sebagai stakeholder dari pariwisata, bukan sebagai BGM Hotel, kita akan berbicara, mungkin kedepannya, bagaimana bukti konkret kita gitu ya, mungkin menaikkan, seperti Pak Agus tadi sampaikan, untuk menaikkan mungkin dari branding destinasi kita gitu. Jadi saya tadi sampaikan Pak Swa bahwa Tanjung Klien atau Beritung masuk the next 10 Bali destinasi, tapi ternyata yang di lapangan itu regulatornya juga belum jalan ya, malah kadang-kadang sekarang asistensi HGMA mencoba melakukan suatu, apa yang bukan kontrapat, tapi partner, sering partner, tapi malah kenyataan kadang-kadang ada masukan atau ide, mereka juga punya kalender segera sendiri, akhirnya ya seperti yang disampaikan tadilah, mungkin setahun saya disini udah merasain dan sungguh challenge-nya. Lanjut, biar cepat. Ini mungkin tadi udah dibahas, di ini langsung kita lanjut, biar waktunya ini. Kita lebih membahas ke desa wisata aja, mungkin langsung ke desa wisatanya, mas. Nah ini, sekarang saya ingin sebelumnya. Sebelumnya, maaf. Ya jadi, momentum ini mungkin kita mengambil, jadi dari nilai karyawan lokal, kita mencoba, mungkin nanti sehingga saya usul ke Pak Arya Perling, mungkin kita ada usulan apakah satu DPC bisa kita membangun juga desa wisata di DPC atau DPD-nya masing-masing, untuk juga menaikkan turisme sebagai backbone, tadi income kedua negara, dan menggerakkan roda ekonominya. Lanjut, lanjut, mas. Disampaikan desa wisata yang berbasis pada masyarakat dan yang pasti ini berkelanjutan, nanti kita akan sayangkan di, apa namanya, di slide terakhir, kebetulan saya sebagai desain di Trisakti juga aktif, waktu itu kita membangun satu desa wisata di daerah Kuningan, Jawa Barat, dan alhamdulillah menjadi juara nasional dan ikut di Lomba ASEAN. Lanjut, mungkin secara konkretnya bahwa desa wisata ini jauh dari kemewahan, jadi kita menjual eksperien yang sibuk dari Jakarta, hingga ringgara kota besar, kita jual bentuk pariwisata yang berbeda, namun nanti di slide selanjutnya kita akan lihat adanya beberapa suatu kategori atau prasyarat untuk menjadi desa wisata. Bisa lanjut, mas. Pada prinsipnya wisatawan di desa wisata hanya mengharapkan kebersamaan, jadi seperti keluarga, jadi biasanya datang sebagai tamu, tapi pulang itu sudah sebagai saudara, jadi umumnya itu kalau kita nginep di desa wisata, setelah pulang itu menjadi saudara, nanti pas kita pamit, bilang nanti kalau ke Jakarta mampir ya ke rumah, jadi hubungannya bukan lagi sebagai tamu, tapi menjadi saudara. Lanjut. Lanjut, mas. Lanjut, mas. Lanjut, mas. Mas. Lanjut, mas. Kita berharapan menambah daya kemampuan servisnya juga mengenalkan metode yang aplikasi teknologi untuk berjualan desa wisata. Nah saat ini kita, salah satu rekan kita namanya Joko Hariono, Pak Joko Hariono itu sudah bikin platform namanya desa wisata.com. Justru itu inisiasi dari IHGMA juga itu bagus Pak Haryai. Jadi Pak Joko, kebetulan dari teman-teman magister terapannya parisata terisakti, dia bikin platform desa wisata, dan dia mencoba melakukan semacam aplikasi untuk menjual desa wisata-desa wisata di Indonesia. Kita lanjut, mas. Mungkin saya cerita di Belitung ini memang problem seperti yang Pak Agus sampaikan, ternyata kan ada daya tarik atau atraksi. Belitung mungkin budayanya jauh seperti Bali, jadi untuk punya konsep budayanya juga belum ada. Jadi walaupun ada tarian yang sifatnya hanya seremonial di momen-momen tertentu, bukan seperti budaya Bali yang sudah mengempal ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah daya tarik kan tadi adanya atraksi, terus ada alam, budaya, dan lainnya. Nah atraksi ini mungkin yang nanti kita akan kasih contoh, bukti konkret dari HGMA Belitung, alhamdulillah kita sudah bekerja dengan suatu desa wisata. Nah cuman kita memang ada kesulitannya, problemnya dengan mungkin budayanya, karena budayanya tidak terlalu spesifik gitu ya. Jadi hanya menjual alam, terus atraksi mungkin bisa di-create, tapi tidak terlalu sekaya Bali gitu ya. Nah itu juga challenging bagi kita semuanya. Lanjut. Nah secara prinsip ya kalau desa wisata ini contoh yang sebelum COVID mungkin ya mungkin nanti setelah COVID kita berubah cara penanganannya seperti makan dengan protokol. Ini fotonya fotol lama, jadi dulu kita makannya di desa wisata, makannya kalau istilah Sunda itu apa sih, campar ya, makan bareng-bareng gitu ya. Oke lanjut. Secara standar, minimum dari homestay desa wisata mungkin yang pasti keamanan dan kenyamanan fisik bangunan. Ada beberapa desa wisata di daerah Puncak atau di Cianjur itu, karena keamanannya agak kurang jadi dia kurang bisa berkembang. Tapi kebetulan di Belitung ini sih relatif kondisi keamanannya baik, jadi sebenarnya cukup kondusif ya. Terus yang lanjutnya mungkin tersedia kelengkapan tidur secara minimum, sirkulasi udara yang baik, bebas dari gangguan kewinatang, serangga, adanya fasilitas MCK, dan lain-lain. Itu minimum standar dari adanya homestay di desa wisata. Lanjut, lanjutnya kita ke standar minimum dari FNB-nya. Nah, waktu kejadian di desa wisata Cibu Untuk Kuningan itu, kita mencoba mengedepankan produk-produk lokal. Kebetulan di Kuningan itu ada beberapa produk FNB-nya, misalnya seperti air jahe, istilah di Kuningan itu, saya lupa nama istilahnya. Jadi, dia punya keciri khasan dari daerah tersebut dan ngambil dari sumber daya yang ada di area tersebut. Jadi, secara prinsipnya untuk FNB di desa wisata yang pasti kebersihannya, ya rasa, aroma, dan yang lain lebih ke, apa namanya, lebih ke efisiensi dan sebagainya. Lanjut, mas, tidak lupa juga di dalam desa wisata dipastikan adanya fasilitas pendukung, sosial pendukung mulai dari MCK yang pastinya kebersihan, terus juga transportasi, petunjuk jalan, dan sebagainya. Lanjut, akses menuju desa wisata dipastikan bahwa kualitas jalannya aman, maksudnya tidak ada, misalnya kalau curem ada remnya agar tidak terjadi kecelakaan, adanya petunjuk jalan, dan tersedianya tempat berbeda dua, atau jika terjadi hujan, dan sebagainya. Lanjut. Dari sisi transportasi juga yang menunjang, untuk akses ke desa wisatanya itu apakah, kalau seperti Paswa disampaikan bahwa kalau problemnya terlalu, apa ya, maksudnya kendaraannya juga tidak tersedia dengan baik, juga akan menjadi susah menjualnya ya. Nah ini sebagai contoh di desa di, kalau nggak salah di Jogja, yang gambar sebelah kanan ini yang menceritakan wisata bersepeda, ini yang sebelah kirinya itu di Malang waktu kita ke Dieng atau Wanasobo menggunakan dan kluiser atau hardtop. Lanjut. Yang hal yang penting adalah penerangan dan sarana komunikasi, yang pasti penerangan jalannya untuk menjaga, untuk menjamin adanya keamanan. Juga yang di problem di desa wisata itu adalah yang orang sales marketing-nya, karena kadang-kadang orangnya seperti di beberapa daerah itu selain kepala desanya, atau mungkin karang tarunanya yang menjadi kontak person-nya, handphone-nya buntah ganti. Jadi pas jadilan tamunya mau datang lagi, aksesnya agak sulit. Lanjut, Mas. Nah ini sebagai contoh, kebetulan ini percontohan dulu kita waktu tahun 2015, kita membangun desa wisata di Kuningan. Jadi ini di kaki bunung Ciremeng, itu ada desa namanya desa Cibuntu. Dan kebetulan memang kepala dusunnya, tempat desanya ini seorang visioner, jadi dia ingin menaikkan, apa namanya, ekonomi masyarakatnya, dia mencoba melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitarnya, kerjasama dengan STP dari Safti, akhirnya kita secara rutin datang dan menjadikan proyek ini sebagai proyek percontohan baik bagi mahasiswa maupun bagi dosennya. Dan ini yang tadi yang continuity, itu yang sustainability, jadi setiap semester itu akan dikirim mahasiswa dan dosen. Nah dosen FNB mengajarin cara gimana cara FNB dan sebagainya. Kemarin itu ada problemnya di waktu kita masalah rooms, adalah beberapa homestay-nya yang laku hanya misalnya yang paling depan atau yang lebih warnanya lebih kenjreng gitu ya. Jadi akhirnya kita mencoba solusinya dikocok gitu ke arisan, supaya dapat semuanya adil gitu ya. Jadi dikocok, jadi yang kebagian stay-nya dari tamu-tamu itu bisa tergantikan. Nah masyarakat ini juga punya keunikan khusus, dia punya kemampuan bermain angklung. Jadi dia ada hiburan di sore menjelang malam hari, dan malam hari juga ada kayak pasar malam. Dan ini akhirnya Alhamdulillah Desa Sibonso ini menjadi desa terbaik di Jawa Barat, dan meraih penghargaan juga tingkat nasional, dan menjadi wakim Indonesia waktu di Lomba Desa Tenggara. Nah belajar dari desa wisata di Cibuntu ini, selanjutnya kebetulan saya dapat partner teman-teman yang sangat bergairah di DPC IHG Mabelitung. Selanjutnya mas. Nah ini suatu bunti konkret juga. Jadi kita DPC IHG Mabelitung bekerja sama dengan BINUS, mencoba membangun desa wisata. Memang desa wisatanya kurang lebih sudah terbentuk, cuman problemnya adalah kesadaran dan manajerial dari hospitality dari desa wisatanya belum. Nah Alhamdulillah ini lima orang, ya IHG Mabelitung itu di Belitung ini-ini aja nih orang ini. Empat orang kiri ini adalah orang-orang hebat, saya sih cuman pembisiknya doang. Yuk kita bikin ini, yuk kita bikin itu. Nah Alhamdulillah ini, Pak Ketua, Desa Busong Bugis ini adalah dulu tuh adalah orang-orang bugis datang pertama ke Belitung itu ke desa sini. Nah mereka bermungkin dan mereka mempunyai komunitas dari nelayan. Nah sekarang mereka punya beberapa sentra-sentra UKM yang kebetulan waktu terakhir saya ngajar di Kementerian Kali Wisata, anak-anak mudanya ini justru yang lagi membangun, mereka sangat, apa namanya, sangat heroik ingin membangun desanya. Kebetulan mereka mahasiswa yang lagi keluar, sedang COVID jadi nggak kuliah, jadi mereka pulang ke kampungnya, mereka mau membangun desanya. Dan ketemu nih para GM-GM-HGMA ini. Akhirnya saya coba Alhamdulillah dibantu Pak Doktor Arief. Saya dikenalin di BINUS University mulai dari Rektor BINUS sampai dengan Dekan, Kapro nih, sampai ke OB, jadi dikenalin sama Pak Arief. Terima kasih Pak Arief dalam hal ini. Nah Pak Arief, ini DPC di HGMA Belitung saat ini kita sedang membuat ini dan dibantu oleh BINUS. Jadi BINUS memberikan grant untuk training dari seluruh stakeholder dari anak-anak muda di Gusong Bugis ini. Dan dari sini pun, dari BINUS University, karena rata-rata alumni dari Australian alumni, Australian Embassy memberikan grant atau IBAH bagi Gusong Bugis, Insya Allah ini Februari, itu adalah dari Australian alumni grant under dari Australian Embassy. Nah muda-mudahan ini juga jadi contoh nanti mungkin DPP atau DPC yang lain, DPD, DPC yang lain bisa menjadikan desa-wisata ini menjadi partner. Terima kasih juga buat tim HGMA Belitung. Tim HGMA Belitung termasuk heroik nih Pak Arya. Saking kuatnya sampai DINAS Pariwisataannya bisa diri sample oleh Bupati Belitung. Kurang lebih seperti itu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Selamat selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak dirinya Pak Dino. Jadi supaya lebih mempersingkat waktu, saya langsung buka pertanyaan saya, Pak. Munggu silakan kita diskusikan sama-sama materinya. Mungkin saya tambahin sedikit Pak Sofyan. Oke, silakan Pak Arya. Dari DINAS, dari Kementerian Pariwisata, Pak Wisnobawa ini sudah membahasakan hal ini. Jadi karena beliau sekarang ini SDM dan kelembagaan ini lebih bersifat ke kemasyarakatan. Jadi ada bahasa sadar wisata. Nah ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa berkolaborasi dengan beliau. Dan yang kedua, alangkah luar biasanya Pak Dino bersama Pak Agus di Belitung, luar biasa pergerakan yang ada sampai Australia bisa membuat satu program di sana. Nah nanti berharap ke depan, ini teman-teman DPP dan DPC, kita akan upayakan untuk masing-masing daerah memiliki satu desa wisata. Itu yang saya sedikit share ke teman-teman semua. Silakan Pak Sofyan, dilanjut. Oke, silakan. Saya potong ada yang mau menanggap. Saya boleh, saya boleh ya. Jadi begini, ini yang saya bilang di awal tadi, webinar di luar itu kan menurutku ya, kadang-kadang orang nyinyirin kita loh kok webinar kita. Jadi kita harapkan ada tindak lanjut dari suatu webinar. Nah, menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dino, Pak Arya Petrik. Mungkin sekarang ini kebetulan Bapak Ibu di kelembagaan SDR, Pak Bistropawo juga pernah menyampaikan ke saya, saya dulu mengajukan, kalau di Bali ini perusahaan desa wisatanya kita udah jenuh ya. Tolong apa yang kita bisa buat, gitu beliau. Nah saya berpikir sekarang ini adalah, IHGMA bisa tampil, kalau misalnya satu DPD, satu desa wisata, kita ambil ranah yang berbeda. Kita ambil dari ranah bahwa produk desa wisata ini sudah ada. Jangan dari nol lagi bikin desa wisata, karena itu kan sama dengan apa yang dilakukan dari bertahun-tahun yang lalu. Yang saya inginkan adalah dari materi saya tadi itu, kita di hotel ini sekarang butuh, ada suatu partner desa wisata, yang nanti bisa kita kombinasikan paket-paket yang kita jual, untuk menjadi, karena kan CHSE standar ya, jadi desa wisata yang ada itu, kita tingkatkan kualitasnya, kemudian kita buat fakta integritas, di masing-masing daerah tentunya, kita jangan tak takkan. Nah kemudian, itulah yang dibandling dengan program strategis IHGMA, membantu member untuk, katakanlah soft and mid-term, untuk income 6 bulan, gitu misalnya, karena kementerian, ataupun dari korporasi, sekarang kan cenderung minta, kayak kemarin saya lihat, sama kita di Sunset Road ya, itu 380 orang, meeting, tak mau dalam ruangan, mintanya di foyer, di foyer depan ini itu, depan ruang meeting itu, nah ini menarik, kalau wedding di outdoor udah biasa, nah mungkin ya, ini kita bisa rumuskan nanti, bahwa problem IHGMA dengan desa wisata, lebih kepada, mau mencidergikan, mau promosi wisatanya, bukan di bentuknya. ide-ide Pak, sorry, saya potong, ide-nya Pak Soe ini bagus sekali, nanti mungkin lebih tenis, kita ke tim IHGMA, kita bicarakan ke depannya Pak. Mungkin ada yang bertanya, atau menanggapi, terkait dengan materi Pak Dino tadi, monggo langsung aja. Selamat sore Pak Sofian. Sorry, sorry Pak Nawawi, silahkan langsung aja Pak. Ya, dari Belitung juga. Sekedar ingin, ingin memperjelas, menanggapi apa kata Pak Ketua, Pak Aryu, Pak Ketua Mita, kita kan selama ini sudah, lagi sedang mencoba kerjasama dengan Australia, seperti kata Pak Dino. Nah, apakah kita memungkinkan, minta hal yang sama, kepada Pak Wisnu Bawel, dan bagaimana dengan temda setempat, kita khawatir, ada benturan nanti baper gitu Pak. Terima kasih gitu aja. Mohon tangkapannya Pak Ketum, terima kasih. Ya, Pak Ketum ternyata ini. Atau mungkin bisa dibantu juga ya Pak Dino, karena beli ukomatirinya hari ini. Silahkan Pak Dino, saya petual ada masukan dan sarannya Pak. Ya, mungkin betul apa yang disampaikan Pak, ini ya Pak, Pak Nawawi, memang romantika, mungkin hampir sama di setiap daerah, waktu kita mencoba mempropos, sama-sama sesuatu yang baru ya, kita ke pemerintah daerah, sama-sama untuk meningkatkan pariwisatanya, kan ujung-ujungnya hotel kita juga rame. Nah, kemarin itu memang kita, ada usulan yang seperti disampaikan tadi, berhitung masuk 10 destinasi, tapi promosinya, nggak jalan gitu loh, gimana, mau nge-grab market, sampai mungkin disini kita cerita bahwa, GM-GM di Belitung itu harus patungan, 500 ribu untuk bikin video, kita mau videokan destinasi pariwisata Belitung gitu loh. Karena mentok, ketemu Bupati Mentok, waktu Bupati, DPRD, di Sparudang 4 ketemu, hasilnya Alhamdulillah cuma normatif semua gitu, akhirnya kita patungan 500 ribu, jadi video, Alhamdulillah video itu sekarang sudah tayang di Terminal 2, Soekarno-Hatta gitu loh. Nah, itu juga kan malah menurut kami, itu kekuatan eksekutif bisa harus jauh lebih besar, kami dengan modal 2.500.000, bisa menjadi video yang bisa buat naikin destinasi. Selanjutnya, akhirnya kita mencoba promosi juga dengan Dispar, kita mencoba bikin branding destinasi, kebetulan Alhamdulillah dibantu lagi oleh Pak Arief, kita bikin lomba, apa namanya, kita bikin virtual pertama itu, virtual meeting, kita mau naikin spot-spot, spot-spotnya Belitung, yang mulai dari, istilahnya yang waktu itu kita namakan GM Hangout, jadi GM-GM itu lagi olahraga, ada yang main golf, ada yang main jet ski, ada yang main sepeda, ini untuk menunjukkan bahwa Belitung, punya spot-spot yang indah, padahal Belitung itu kenjakannya hanya 50 menit, nah itu, nasihatnya itu mau kita deliver gitu loh, kenapa kita ngambil BINUS, BINUS itu 35 ribu mahasiswanya di Indonesia, ternyata milenial, milenial mungkin udah capek, dengan 3 bulan lockdown, atau di rumah aja, dengan harapan minimal 1 persennya kita ambil ya, dari 35 ribunya itu, nah lanjutnya kita bikin lagi lomba vlog gitu, sama kita nyoba sponsorship ke PEMDA, juga nggak ada hasilnya, yaudahlah kita jalan sendiri aja gitu, nah the next lomba kita bikin lomba podcast, dan lomba vlog, antar mahasiswa, yang kebetulan masih sama BINUS juga, karena BINUS yang paling support, walaupun saya home base-nya Trisaktif, mana saya lebih banyak main di BINUS sama Pak Ari, terima kasih Pak Ari, udah dikasih jalur, nah kayak gini-gini itu, hotelnya gimana mau rame, kalau destinasinya belum, belum kuat gitu ya, kalau balik kan udah lama, sudah tumbuh Jogja, overland bisa, di kami tuh aksesibilitinya hanya dari pesawat, pesawatnya itu kelar udah, tapi branding destinasi belitungnya juga nggak bunyi, nah itu yang PR bagi kami, ya memang ini tantangan, Alhamdulillah kita punya pejuang-pejuang IHGMA, seperti Pak Nawawi, Pak Agus yang sangat, tidak diranggap Pak ya, militaristik gitu, sampai dengan itu saya bilang, sampai disparanya juga kewalahan itu, ide-ide dari IHGMA cukup dipandang. Masalah lama tuh di Bitung, ya memang ada, kontrak 18 sebulan dong, betul Pak Adino, memang, memang itu, sinititas sekali. Gua priori itu kayaknya tuh, sinititas, 10 tahun maksudnya, oke, Pak Nawawi tangkap poinnya mungkin Pak, penjelasan dari Pak Adino mungkin tadi, silahkan Pak, kalau masih ada mumpung Pak, mumpung masih ada waktu ini. Nggak, maksud saya gini Pak, oke, masalah Pak Adino kan kita udah tahu internal, masalah apa yang ada, yang saya maksudkan tadi kan ada dilem, dilempar bolanya sama Pak Ketum, bahwa Pak Wiesung Bawo, akan bisa men-support. Nah, bagaimana cari supportnya ini loh Pak, karena ini kan kita bonus-business yang support, bagaimana ke Pak Wiesung Bawo yang support bisa. Kalau kita mencari Pak Wiesung Bawo langsung, takutnya PMDAS ini baper. Alah kan kita tahu kan rasistik di sini, kalau kita baper sedikit aja di sini, bapernya muncul gitu. Seperti Pak Dino bilang, akhirnya kan kita baper-baper maju ke atas, habis Pak Ariusata di resapel. Juga yang berperan di resapel karis pariwisata. Oke, Pak Nawawi, tangkap poinnya. Pak Arius mungkin langsung aneh ya Pak. Ya, saya singgung sedikit ya. Kalau kita di swasta ini, jujur bilang, kita tuh pengen quick-quick-quick-quick, semua quick-act gitu ya. Tapi kalau bicara birokrat, itu prosesnya panjang sekali. Contoh-contoh kita bicara protokol kesehatan, kita bahas, itu bulan April ke Mei. Nah, munculnya baru dalam beberapa saat kemarin. Nah, proses birokrasi ini luar biasa. Dan saya meminta program sertifikasi untuk verify kesehatan, hygiene atau CHSE yang ada. Itu sudah sampai kita bantu buat juga. Akhirnya jalurnya lewat ke kementerian. Nah, setelah itu masuk ke kementerian kesehatan. Panjang prosesnya. Nah, kemarin Bu Cita baru sharing lagi. Setelah hampir 4 bulan. Nah, begitu ceritanya. Nah, ketika kita komponen hotel maju, nah inilah yang harapan saya juga personal yang saya sering juga lakukan. Baik di Sulsel, boleh ditanya Pak Sofian, ini moderator kita. Saya selalu fight. Saya selalu fight. Masalah yang baper itu kan kontennya adalah sesuatu yang masih berpola lama. Nah, sedangkan kita pengen pola cepat. Ya, kalau saya fight saat ini, contoh loncat dari, apa namanya, Dinas Pariwisata Kota. Nah, kebetulan karena kita tinggal di Makassar. Begitu juga Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan besar. Cuman, yang saya pakai adalah sekarang, setiap saya berkomunikasi dengan kementerian, saya sampaikan komunikasi saya ke provinsi, saya sampaikan komunikasi saya juga ke Kota Makassar. Jadi, tidak ada ketersinggungan. Saya sampaikan seperti itu, bilang minta maaf kalau situasinya seperti ini. Nah, program-program yang ada, daerah itu punya masing-masing sebenarnya anggaran. Nah, anggaran yang sekarang ini kan orang jujur bilang punya ketakutan. Ketakutan atas pertanggung jawaban. Jangan sampai dana-dana yang ada ini menjadi dana yang sedikit, yang tujuannya benar, tapi distribusinya salah. Nah, saudara kita yang di KPK akan bertanya. Nah, itulah yang membuat sesuatu yang menjadi kehatian-hatian yang luar biasa. Tapi, Pak Dino, Pak Nawawi, Pak Agus, itu luar biasa sudah fight untuk belitung. Nah, kita berharap banyak para avatar seperti ini di HGMA. Kalau tidak ada yang menerobos, itu sulit. Itu sulit untuk membuat suatu perombakan yang namanya birokrasi yang sudah terjalin. Tidak ada bedanya sekarang kita meminta di Kementerian tentang fokasi seperti apa. Kita dobrak bagaimana. Pak Beraja aktif juga di sana. Kita minta okupasi di sana, Pak Beraja aktif juga di sana. Kita buka semua paradigma bahwa industri seperti ini. Jangan sampai kita belajar industri yang jalan sekarang, ilmunya masih belajar 10 tahun yang kemarin. Nah, itulah yang kita lihat Pak Arief, Dr. Arief sekarang luar biasa support terhadap pergerakan yang ada dari BINUS. Saya ucapkan apresiasi. Kedepan kita melihat ini contoh satu yang bisa berjalan. Kenapa tidak menjadi contoh 10 ke depan dan menjadi contoh 100 ke depan. Saya rasa itu yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih banyak Pak Betung. Itu mungkin sudah terjawab tadi. Jadi saya siapkan lagi satu untuk menanya sebelum saya closing. Karena waktu kita mimpit sekali sudah mau maghrib di Makassar ini. Kalau tidak ada lagi. Selamat sore. Oke, silakan. Silakan Pak Gede Adana. Selamat sore Bapak-Bapak terhormat. Mohon maaf saya izin ikut nimrung sedikit Bapak Ia di IHGMA. Ini suatu kehormatan bagi saya. Dan super terima kasih kepada Bapak Ketut Suwabawa yang sudah mengizinkan saya. Tadi berapa menit lalu saya komen di status beliau dan diizinkan. Karena kalau dari asosiasinya mestinya kan para hotel general manager yang di sini. Dan saya sebagai masyarakat umum Bapak saya stay-nya di Bali. Bulan Pak Tut mungkin di Bali. Mungkin Bapak Arya juga. Salam kenal semuanya. Jadi begini, saya mengikuti tadi dari masyarakat umum. Saya sangat setuju sekali. Yang pertama, saya judulin dengan bersyukur, kreatif, dan COVID mempercepatkan itu. Kalau bersyukurnya, sampai hari ini kita masih bisa dikembangkan seperti ini. Kalau di tempat lain mungkin olahraga, bersepeda, ataupun yang lainnya meningkatkan imun tubuh. Mungkin kalau saya salah satunya ikut Zoom seperti Pak Ketut bilang. Salah satunya untuk meningkatkan imun tubuh juga. Pencerahan. Mungkin bisa tuduh poin Pak, sorry. Tuduh poin Pak pertanyaannya. Setuju dengan Pak Ketut Suwabawa. Pertama, kita harus berdamai. Artinya, karena kemarin kalau ke public service, ke bank, samsat itu pun, berapapun sedia kursi di sana, ternyata kita hanya bisa setengah yang duduk di sana. Berarti ada warga baru di samping kita. COVID kan gitu ya, terlihat atau tidak. Itulah asumsinya. Setuju dengan Pak Ketut Suwabawa, bahwa itu menjadi warga baru yang tidak terlihat. Jadi kita berdamai. Dan kedua, untuk trend baru. Kalau saya lihat, saya orang Bali Timur, di Tulamban. Saya lahir di Tulamban, Bali Timur. Walaupun bapak-bapak pernah dengar salah satu bad spot di Bali itu kan di sana. Malahan masyarakat lokal sudah meng-create sesuatu. Bahkan ada beberapa manajemen-manajer dari luar, dari Czech Republic, atau bahkan dari Jerman. Mereka sekarang malahan trendnya memposting foto dengan lokal genius yang ada sekeliling riset mereka. Contoh, ada yang sekarang panen ketila pohon. Itu dipotong ataukah naik nyari air nira tua itu di desa. Itu dipakai mempromosikan kamarnya. Nah, bukan lagi dia memposting underwater viewing di dashboardnya. Nah, jadi sudah melebahkan orang lokal. Kalau dibuka, kita dengar water bomba itu kan besar dulu. Kalau di desa, sekarang sudah dibuka itu. Bahkan orang lokal sudah dapatlah meng-create sesuatu. Itu yang saya bisa share, Pak. Mohon maaf. Oke, oke. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Sofyan. Terima kasih, Pak Sofyan. Jadi, karena waktu juga sangat mepet ini, saya yakin masih banyak mungkin yang mau didiskusikan, tapi karena keterbatasan waktu, kami di Makassar ini sudah mau masuk maghrib. Mohon izin sebelum saya closing, saya kasih kesempatan terakhir kepada kedua pemateri kita, mulai Pak Soha, untuk memberikan kesimpulan pada hari ini. Silakan, Pak Soha. Baik, terima kasih ya. Saya agar sebawahi dulu, Pak Gede Adana, ini bukan orang hotel, bukan pekerja hotel, tapi beliau adalah pemilik hotel. Jadi, terima kasih. Masukannya, Pak Gede, itu salah satu bentuk ya, saya sekaligus jadikan sebagai closing statement saya, bahwa apa yang ada di sekitar kita, yang kita anggap hal biasa, sebenarnya itulah yang tidak diketahui oleh para turis, baik Nusantara maupun mencana negara. Artinya apa? Kepekaan kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap komunitas, terhadap sumber daya, terhadap budaya diadaan kita, itu suka tidak suka. Mau tidak mau, saat ini harus dilangkul. Karena, kalau masih dengan sistem-sistem sebelum pandemi, maka kita akan selalu bilang, tamunya nggak ada yang mau datang. Karena tidak ada yang baru, yang kita munculkan dari potensi itu. Jadi, kesimpulan saya adalah, GM harus lebih lincah atau agile, dan kreatif dalam innovation. It's not only innovative, kreatif, innovation. Thank you, Pak. Oke, terima kasih, Pak Soha. Langsung aja, Pak Adino, untuk kesimpulannya. Ya, dari saya, kesimpulannya adalah, di kondisi seperti ini, kita berbagi juga dengan para stakeholder pariwisata, khususnya desa wisata, dengan membangkitkan produk ekonomi mereka, juga ikut membantu pariwisata secara global. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Adino. Atas kesimpulannya, Pak Soha juga, terima kasih. Terakhir, kita di ujung acara ini, Pak. Dengan saya, mewakili teman-teman di DPP HGMA, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketum tadi sudah membuka, yang kedua kepada kedua komateri kita, sudah jaring ilmu hari ini terkait dengan materi desa wisata tadi. Saya yakin, masih banyak mungkin yang bisa kita diskusikan, tapi mungkin kita butuh tempat lain, atau lebih mendalami lagi apa yang menjadi kendala ke depannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join pada hari ini. Kami sadari bahwa banyak kesalahan dan kegeliruan selama kami jadi moderator dan kegeliruan tadi di awal dan sempatan putus, kami mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf, sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua komateri kita bisa bermanfaat untuk di masa-masa sulit sekarang ini. Saya Sofyan, mohon izin pamit. Alhamdulillah, terbukal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin pamit ya. Salam sehat semua. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.